Kota New York membuka kafe khusus anjing pertama bernama Boris dan Horton. Kafe ini dibuka oleh seorang pria yang jatuh cinta pada anjing dan kopi. Salah satu hal yang mendasarnya pemilik membuka kafe ini adalah sulitnya pemilik anjing untuk makan dan menjaga anjing yang biasanya harus diletakkan di luar kafe. Berbeda dengan kafe bertema sama di negara lain seperti Jepang, Departemen Kesehatan Amerika mempunyai peraturan untuk memisahkan anjing dan pemiliknya. Kafe dibagi dalam tiga bagian, ruangan dengan jendela khusus untuk pelanggan memesan makanan dan minuman lalu membawanya ke bagian anjing, ruangan khusus manusia, dan terakhir adalah ruangan pemilik dan juga anjing untuk berinteraksi.